Halo guys, welcome back to Auto Netback, bersama saya Val Wilson Jadi saya lagi ada di acaranya Photon di kota Bangkok, Thailand Di sini ini ada mobil yang menarik untuk kita bahas Sebuah dobel cabin baru, diesel hybrid dari Photon Yaitu adalah Photon Toonline V9 Motor seperti apa? Yuk kita bahas mobil Photon Toonline V9 ini adalah sebuah dobel cabin dengan panjang 5,6 meter Yang artinya dia adalah kompetitor langsung dari Toyota Hilux Bitsubishi Triton, Isuzu D-Max dan kawan-kawan Dia desainnya dari depan ke garang ya Dengan desain yang kotak seperti ini Dia punya grill yang besar Dengan list grill yang memanjang dari lampu sampai ujung ke ujung Di sini ada logo Photonnya, 3% Lalu dia memiliki bumper dengan warna full silver glossy Jadi nggak ada kleding-kleding warna doff, plastik kasar gitu nggak ada di sini Lalu dia memiliki lampu depan dobel proyektor seperti ini Tapi dia fog lampnya masih halogen Dan di samping dia ada body kleding warna hitam doff, body kasar Tapi ini mungkin sepertinya dia opsional, head on Dan di sini juga ada sirip-siripan, ini mungkin juga opsional, saya kurang tahu Dia spionnya seperti ini, ada kamera di sini dan ada lampu sennya Dan spionnya ini besar banget Dan dia kotak, jadi ngeliatnya pasti enak ini Lalu geser ke samping lagi, dia di sekeliling kacanya ini, di bawahnya Itu ada list chrome Pilarnya yang biasanya mobil-mobil double cabin itu warna hitam doff, body kasar Di sini dia pakai warna sewarna body Abu-abu glossy kalau yang mobil ini ya Lalu door handle-nya, dia warna glossy juga dengan list chrome di sini Lalu ada roof rail, sewarna body, warna abu-abu glossy juga Dan kalau kita naik ke atas lagi, kita bisa lihat kalau atapnya itu panoramik Di depan dia ada adasnya Lalu geser ke belakang, dia ada speaker 4x4 di sini tulisannya Peleknya PCD-6, dia baut 6, dibalut dengan warna hitam Dan ini hitamnya itu kalau kita lihat dari dekat, hitamnya metallic Dibalut dengan ban GT AT71 4x4 Ukuran 265x70, ring 18 Nah, karena dia ada body cladding hitam seperti ini dan dia lebih lebar Andaikan dia diganti pelek yang lebih lebar dan ban yang lebih besar Dibikin fitment-nya rata dengan body cladding ini, pasti keren banget Lalu di atas bag ini, dia ada roll bar Ini besi Mundur ke belakang lagi, kita lihat keseluruhannya itu agak mirip Ford Raptor sedikit ya Mungkin karena tekuan lampunya ini Nah, dia lampunya seperti ini dengan LED bar Memanjang sampai ke kanan Cuma saya nggak tahu, yang bagian bak ini nyala atau cuma garnish saja Di bawahnya ada garnish juga Warna hitam doff, bodi kasar Tulisannya foton, memanjang kiri ke kanan Lalu kalau kita lihat lebih dekat, dia ada kamera mundurnya Bampur belakang sewarna bodi Lalu dia ada handle bagnya ini, dia chrome Dan ini penampakan bagnya Cukup besar Nah, sekarang kita lihat ke dalam interiornya Karena ini mobil masih dari China, jadi ini masih setir kiri Interiornya ini Tiga warna Ada oran, ada coklat tua Dan atasnya itu ada putih Putih agak abu-abu dikit Nah, bagusnya dia itu semuanya soft touch Dari samping sampai ke depan Semua panelnya itu soft touch Dia dot rimnya punya jahitan seperti ini Dan ini di housing saklar-saklar power window-nya itu dia hitam glossy Dan catnya bagus Di atasnya lagi ada speaker dan door handle Dia warna kayak polis aluminium gitu lah ya Dan di sini dia ada wood panel Seperti ini Lalu kita geser ke dalam Dia speedometer full digital Jok depannya sudah full electric seat dan ada ventilated-nya Setirnya dengan tombol nomor seperti ini warna hitam glossy Untuk head unitnya dia memiliki layar sebesar 14,6 inci Dan yang paling saya suka adalah center konsolnya Dia lebar banget Dan ini full wood panel dengan beberapa aksen hitam glossy Nah, di sini ada mode driving Di sini toks transmisinya Bentuknya seperti ini Dan karena mau beli ini 4L-4 Jadi di kanan ada knob untuk garden Yang bisa diganti jadi 4L, 4H, dan lain-lain Ada tombol start-stop engine kotak Keren ya Lalu di bawahnya ini juga ada slot untuk naruh barang dan lain-lain Dan port-nya pun ada di bawah Lalu ini kalau dibuka ini ada wireless charger di sini Terus dia ada buat naruh barang di sini bisa ditarik Dan ini ada cup holdernya Dan di tengah, glove box tengah ini Dalem, dia dalam banget Ini bisa mau naruh, buat naruh apa aja bisa ini Dan dia bisa jadi armless juga Karena dia soft touch Geser ke sini ada lampu Lalu ada tombol panoramic Atapnya full panoramic sampai belakang ya Kayaknya selain ini di Indonesia kita belum pernah lihat Ada double cabin yang pakai panoramic roof Geser ke belakang dia jog, door trim, semua full leather warna orange Ini bisa ditarik jadi armless Dan juga ada cup holdernya 2 biji Headrest-nya 3 Lalu di tengahnya ini ada AC dan ini control ventilated seat Di bawah ada port charger dan lain-lain, USB Terus atasnya panoramic dan udah, nggak ada lagi Kalau penjamanan di door trim belakang ini juga cukup banyak ya Ini ada 1, 2, 3, 4 Ini bisa buat naruh botol dan lain-lain, banyak Lalu di jognya juga ada kantongnya Yang terakhir mesin Mobil ini memiliki mesin 2000 cc Diesel hybrid dengan power 163 PS Dan torsinya 450 Nm Nah seandainya kalau mobil ini dibawa ke Indonesia Menarga Dan kalau misalnya menurut kalian cocok Harga berapa yang cocok buat mobil ini rilis di Indonesia Oke sekian review singkat dari saya tentang Photon Tune Lane V9 ini Karena mobilnya juga belum bisa dinyalain dan diapapain Test drive pun belum bisa Jadi kita review secara penampakannya aja Oke saya Val Wilson melaporkan dari Thailand Pamit undur diri Sekian review dari saya Terima kasih sudah menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax